Intro Sobat kampiun masih bersama kami? Tentunya dengan informasi terbaik dari dunia bulu tangkis Di segmen berikut ini kita akan menghadirkan serba-serba dari dunia bulu tangkis Langsung saja kita simak ini informasinya Salah satu turnamen bulu tangkis paling bergensi di dunia All England Yang dihelat di area Birmingham, Inggris Merupakan salah satu kejuaraan bergensi di dunia bulu tangkis Ini dia 5 fakta menarik seputar kejuaraan All England yang dirangkum oleh kampiun Kejuaraan ini awalnya bernama The Open English Championship Lalu di tahun 1902, kejuaraan ini mulai populer dan berubah nama menjadi All England All England disebut sebagai turnamen bulu tangkis tertua di dunia Kompetisi bulu tangkis internasional ini telah ada sejak 1898 di Guildford, Inggris Dan mulai resmi bergulir setahun setelahnya Saat pertama kali bergulir, All England hanya mempertandingkan 3 sektor Yakni ganda putri, ganda putra, dan ganda campuran Setelahnya sektor tunggal putra dan tunggal putri berangsur-angsur turut dipertandingkan Hingga 2019 terdapat 14 pemain yang berhasil meraih gelar All England sebanyak 2 digit 6 diantaranya merupakan pebulu tangkis berkebangsaan Inggris Untuk urusan gelar terbanyak All England sampai saat ini masih dipegang oleh Sir George Alan Thomas Pria yang namanya diabadikan untuk turnamen bergulip putra, Thomas Cup itu berhasil meraih 21 gelar 4 kali di sektor tunggal putra, 9 kali di sektor ganda putra, dan 8 di sektor ganda campuran Indonesia memiliki reputasi yang cukup menteren di kompetisi All England Selain Tan Juho untuk pertama kalinya menyebarkan bendera Indonesia di Tanah Inggris Prestasi wakil-wakil Indonesia semakin bersinar di sana Tercatat Rudy Hartono yang bermain di sektor tunggal putra menjadi pebulu tangkis Indonesia dengan gelar All England terbanyak Rudy berhasil menjuarai turnamen prestisius itu sebanyak 8 kali 7 diantaranya dilakukan secara beruntun dari 1968 hingga 1974 Dengan jumlah penonton yang mencapai angka kurang lebih 31.000 penonton Setiap tahunnya yang memenuhi Nasional Indoor Arena Birmingham Kompetisi ini merupakan salah satu ajang kompetisi cabang olahraga bulu tangkis yang paling populer di dunia Haryanto Pria kelahiran 1 Desember 1964 Telah menghabiskan hampir lebih dari separuh hidupnya untuk mendukung tim bulu tangkis Indonesia Demi mendukung pebulu tangkis-pebulu tangkis Indonesia Haryanto rela pergi ke berbagai negara di Asia dan Eropa Lelaki yang sering dipanggil Pak Ianto ini sudah 36 tahun menjadi supporter setiap bulu tangkis Haryanto mengisahkan bahwa ia mulai mencintai dunia bulu tangkis sejak tahun 1980-an Pak Ianto rela perogoh koceknya sendiri demi melalang duana ke berbagai tempat di berbagai belahan dunia Tujuannya hanya satu, yaitu memberikan dukungan kepada atlet-atlet bulu tangkis Indonesia yang tengah berlaga di turnamen-turnamen internasional Haryanto percaya kalau kehadiran supporter bulu tangkis di pinggir lapangan itu sangat penting untuk mental pemain Ia ingin selalu menemani atlet bulu tangkis Indonesia agar mereka merasa percaya diri dan tidak sendirian Ya awalnya ya cintakan bangsa juga negara baru ke bulu tangkis Dan kadang-kadang saya memberi dukungan berlebih-lebih di dalam stadium itu Supaya pemain itu semangat, bisa fokus JPM Stream, sebuah aplikasi Playstore yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Post TV Jawa Post TV JTV Padang TV Sipang 5 TV Kawanwa TV Nirwana TV BTV Pond TV Magelang TV Get your JPM Stream apps now Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia? Prestasi yang ditorekan sudah sangat banyak dan luar biasa Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng, atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis Kampiun kembali hadir di season yang kedua Bersama saya Panja Jonatan setiap hari minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di televisi jaringan Jawa Post Pak Yanto adalah supporter bulu tangkis Indonesia yang paling gampang dikenali di atribut penonton Ia selalu tampil luar biasa unik Juga membawa bendera kebagaan Indonesia Haryanto mengaku selalu membawa banyak atribut saat menjadi supporter Bahkan dia membuat atribut baru untuk tiap turnamen Untuk membiayai perjalanannya ke berbagai negara Haryanto memiliki penghasilan dari usaha kecil-kecilan di Malaysia Tapi dia tak cuma menjadi supporter bulu tangkis di Indonesia dan Malaysia Haryanto sudah pernah menyambang di hampir seluruh negara di Asia serta dua kali ke Eropa Saat ini dia mengidolakan Jonathan Christie, pembulu tangkis tunggal putra dan pasangan Dominion Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo Metode menggunakan kartu sebagai tanda hukuman ternyata tidak hanya digunakan dalam sepak bola saja nih Sobat Kampiun Metode-metode yang sama ternyata juga sudah diterapkan dalam pertandingan resmi bulu tangkis Namun kartu dalam bulu tangkis berbeda dengan kartu dalam sepak bola Kalau dalam sepak bola ada kartu merah dan kuning Di olahraga bulu tangkis ada tiga kartu yakni kuning, merah dan hitam Sama seperti sepak bola, ketiga kartu ini juga mempunyai kriteria khusus untuk bisa dikeluarkan dari kantong wasit Dan ini adalah tiga jenis kartu yang ada di olahraga bulu tangkis yang sudah kampiun rangkum khusus untuk Sobat Kampiun Kartu kuning Kartu kuning adalah kartu yang diberikan kepada para pemain sebagai bentuk peringatan karena telah melakukan pelanggaran Pemain yang mendapatkan kartu kuning ini biasanya melakukan pelanggaran-pelanggaran ringan Seperti melempar raket, meninggalkan lapangan tanpa izin, melewati bawah net, pelatih yang melakukan interupsi di tengah jalannya laga dan mengulur waktu Karena sifatnya hanya bentuk peringatan, jadi nggak ada hukuman yang berdampak di pertandingan ketika si pemain mendapatkan kartu kuning Contoh kasus ini terjadi saat kasus pemberian kartu kuning pernah terjadi di final putri kejuaraan dunia bulu tangkis BWF di Glasgow, Skotlandia tahun 2017 silam Kala itu pertandingan final tunggal putri antara wakil India BW Sindu dan wakil Jepang Nozomi Okuhara Dalam pertandingan yang memakan waktu 2 jam tersebut, Sindu berkali-kali mengulur-ngulur waktu untuk memulihkan kelelahannya Karena peringatan demi peringatan tidak diindahkan, akhirnya wasit pun mengeluarkan kartu kuning sebagai ultimatum Kartu merah Sama seperti kartu merah pada sepak bola ya Kartu merah diberikan kepada pemain yang mengulang kembali pelanggaran usai mendapatkan kartu kuning Atau memang sengaja melakukan pelanggaran berat yang mengganggu jalannya pertandingan Namun bedanya kartu merah pada bulu tangkis tidak memberikan efek usiran seperti sepak bola Ketika seorang pebulu tangkis mendapatkan kartu merah, maka pihak lawan akan mendapatkan 1 poin cuma-cuma Sebagai bentuk ultimatum tertinggi untuk tidak mengulang pelanggaran yang dibuat Contoh kasus pemberian kartu merah pernah mewarnai partai semifinal kejuaraan dunia 2013 Yang mempertemukan ganda campuran Zhang Nan dan Zhao Yunli dan Tantowi Liliana Natsir Kala itu Zhang Nan mendapatkan kartu merah langsung dari wasit karena ngotot minta ganti baju ketika Liliana hendak melakukan servis Akhirnya Indonesia mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan 1 poin secara cuma-cuma Kartu hitam Kartu hitam adalah kartu pelanggaran tertinggi dalam bulu tangkis Kartu ini diberikan kepada tim atau pemain yang melakukan pelanggaran terberat yaitu menciderai nilai-nilai fair play Selain itu, seorang pemain juga bisa mendapatkan kartu hitam jika mendapatkan kartu merah keduanya Hukuman bagi penerima kartu ini adalah diskualifikasi secara langsung See you next episode dan tetap dukung bulu tangkis Indonesia JPM Stream JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Post TV Jawa Post TV JTV Padang TV Sipang 5 TV Kawanwa TV Nirwana TV BTV Pon TV Manggulang TV Get your JPM Stream apps now Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia? Restasi yang ditorekan sudah sangat banyak dan luar biasa Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng, atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis Kampiun kembali hadir di season yang kedua Bersama saya Pada Jonatan Setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di televisi jaringan Jawa Post Terima kasih sudah menonton!